. Inilah sosok anggota TNI berpangkat let call yang dikaitkan dengan isu lamaran Ayu Ting Ting. Seperti diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting dikabarkan melakukan prosesi lamaran, Minggu, 4 Februari 2024. Pada foto-foto yang beredar, calon suami Ayu Ting Ting diduga bukan orang sembarangan dan memiliki pangkat let call. Meski telah dibantah oleh Umi Kalsum, warganet tetap penasaran dengan sosok anggota TNI dengan pangkat let call yang dikabarkan menjadi calon suami Ayu Ting Ting. Satu nama sempat muncul disebutkan oleh warganet, namun ketika ditelusuri Surya, Ko, Aidi, sosok tersebut telah memiliki istri. Selain nama let call tersebut, satu nama lain yang muncul adalah Letu Infantri Muhammad Fardana. Ketika Surya, Ko, Aidi mencoba mencari nama tersebut, tidak banyak informasi yang bisa diambil. Berdasar informasi yang tersebar di media sosial, pria yang melamar Ayu Ting Ting adalah seorang anggota TNI dengan pangkat let call. Tak hanya itu, perkenalan Ayu Ting Ting dan calon suami anggota TNI diduga atas campur tangan keluarga. Hal itu karena pada beberapa wawancara, Ayu Ting Ting selalu mengatakan bahwa dia tidak pandai dalam mencari pasangan. Sehingga dia harus dikenalkan oleh teman atau keluarga. Dalam foto undangan lamaran yang tersebar di media sosial, nama asli Ayu Ting Ting tertulis dengan jelas, Ayu Rosmalina. Selain itu, di bawah nama tersebut tertera pula nama Ayah Rosak dan Ummi Kalsum. Namun, kabar bahagia mengenai prosesi lamaran Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI itu dibantah oleh Ummi Kalsum. Terima kasih telah menonton!